Halo internet, it's new and welcome back to my channel Hari ini tuh berhubung sama yang namanya RKO lebih gitu RKO lebih gitu It's a mummy Raja Mesir yang udah fenomenal banget Yaitu si Tutankhamun Seperti apa keseruan ceritanya So without further ado, let's get started with this video Tutankhamun adalah seorang Raja Mesir Yang memerintah selama kurang lebih Sepuluh tahun dari sekitar tahun 1336 sampai 1327 sebelum masehi Pada November 1922, Howard Carter dan Lord Carnarfon Menemukan makam Tutankhamun yang cukup utuh di lembah para raja Mayat mumi Raja Tutankhamun ditemukan dengan berbagai barang-barang berharga di sekitar makamnya dia Setelah ruang pemakamannya dibuka secara resmi pada 17 Februari 1923 Di hadapan para sejarawan Mesir dan pejabat pemerintah Terdapat banyak fakta menarik yang ada di makam Raja Tutankhamun tersebut Berikut adalah macamnya Yang pertama, nama lahirnya bukan Tutankhamun Tutankhamun awalnya bernama Tutankhaten Nama ini secara harfiah berarti adalah Living Image of Amun Yang mencerminkan fakta bahwa orang tuanya si Tutankhamun ini menyembah seorang penyembah dewa matahari Yang dikenal sebagai Aten pada masanya Setelah beberapa tahun bertahta Raja tersebut mengubah agamanya yang tadinya menyembah matahari Dan mulai menyembah dewa Amun Dan hal tersebut pula lah yang merubah namanya Tutankhamun menjadi Tutankhamun Atau Living Image of Amun Kedua, munculnya mitos kutukan mumi Ketika Carter pertama kali masuk makam Tutankhamun pada November 1922 George Herbert adalah seorang raja kaya yang membiayai atau mendanai penelitian tentang mumi tersebut Empat bulan kemudian setelah dibukanya makam Tutankhamun tersebut Herbert meninggal karena keracunan darah gigitan nyamuk yang terinfeksi Surat kabar pada saat itu berspekulasi bahwa orang Inggris tersebut telah menjadi korban mumi Atau kutukan mumi Yang konon katanya diuraikan dalam lempengan tanah Di atas lempengan tanah yang ada di luar makam Tutankhamun Tiga, Tutankhamun mati bukan karena dibunuh Selama bertahun-tahun banyak yang berspekulasi bahwa penyebab kematiannya si raja Tutankhamun ini adalah dibunuh oleh seseorang Yaitu pada kepalanya di umurnya yang ke-19 tahun Namun baru-baru ini ilmuwan menyadari bahwa hal tersebut bisa jadi karena lamanya mumi tersebut Jadi kan mumi itu ketika didapat itu kan dibersihin gitu ya Jadi kan kalau bisa udah lama tuh bakal terkikis gitu kan Jadi menurut para ilmuwan yang lain itu kerusakan pada tengkorangnya si Tutankhamun ini Ini bisa jadi karena memang udah dimakan usia aja Jadi bukan karena kepalanya dipukul, olas seseorang atau sengaja dibunuh kayak gitu Jadi bagaimana sih Tutankhamun ini mati? Di tahun 2005, sebuah penelitian mengungkap bahwa kakinya si raja Tutankhamun ini patah dan mengalami infeksi sebelum kematiannya Menurut satu teori si Fir'aun ini mengalami cedera dengan cara jatuh dari keretanya karena terburu-buru Sementara itu di tahun 2010 melalui tes DNA menunjukkan bahwa si raja Tutankhamun ini mengalami gejala malaria Yang mungkin memperburuk infeksi kakinya dia sehingga membuat si raja Tutankhamun tersebut lama-lama jadi meninggal gitu Raja Tutankhamun adalah hasil dari hubungan sedarah atau insat Jadi bapak mamanya si raja Tutankhamun ini itu adalah perkawinan sedarah gitu ya Perkawinan sejarah sendiri pada masa itu tuh termasuk salah satu yang lagi in gitu untuk para-para keturunan para dewa ya Mereka tuh menganggap diri mereka tuh adalah keturunan para-para dewa gitu Jadi mereka tuh ngejaga pure keturunan pure-nya itu dengan cara nikah sedarah gitu Dia gak mau nikah sama rakyat kamsovel, rakyat jelata gitu dia gak mau Jadinya dia menikahnya pun dengan circle keluarganya dia, keluarganya mereka gitu Nah makanya wajahnya si raja Tutankhamun ini ada sedikit tidak sempurna di bagian hidungnya dia karena perkawinan sedarah tersebut Yang kelima, di dalam makamnya Tutankhamun ini banyak sekali ditemukan barang-barang yang gak ternilai harganya Di antaranya, pada saat tim peneliti Carter, Carter menemukan ruang pembendaharaan yang penuh dengan penguburan barang-barang yang tak ternilai harganya Termasuk patung-patung emas, perhiasan ritual, perahu-perahu kecil yang mewakili perjalanan hidup matinya seseorang ketika berpindah alam Di kamar tersebut juga Carter menemukan dua buah peti yang berisi janin, yang diperkirakan janin-janin tersebut adalah anaknya si Tutankhamun juga Karena si Tutankhamun ini juga menikah sama saudara tirinya dia kan, masih hubungan saudara gitu kan Jadi mereka punya penyakit gitu, janin-janin mereka tuh punya penyakit dan akibatnya keturunan si Tutankhamun ini juga meninggal dunia Jantung Tutankhamun hilang Orang Mesir kuno percaya bahwa mereka bisa hidup kembali lagi setelah kematian Tetapi hal tersebut hanya dapat terjadi ketika tubuh mereka diawetkan atau dibalsem Hal tersebut pula lah yang mendasari mereka untuk mempelajari ilmu mumifikasi Pada dasarnya mumifikasi melibatkan pengeringan tubuh manusia dengan menggunakan garam latron Kemudian dibungkus dengan banyak lapisan perban untuk mempertahankan bentuk yang mirip aslinya Organ-organ internal tubuh dikeluarkan pada awal proses mumifikasi dan disimpan secara terpisah Otak yang fungsinya saat itu tidak diketahui dibuang begitu saja Sedangkan jantung dianggap sebagai organ penalaran Dengan demikian mereka berpikir bahwa hati tersebut akan diperlukan di akhirat Oleh karenanya hati didiamkan saja pada tempatnya Namun anehnya pada mumi si Raja Tutankhamun tersebut tidak ditemukan adanya hati si Raja Tutankhamun Sebagai gantinya dia diberi skarab amuletik yang bertuliskan mantra penguburan Ini mungkin terjadi hanya karena para pengurus jenazah pada saat itu ceroboh Tetapi itu juga bisa menjadi suatu alasan bahwa si Tutankhamun tersebut matinya jauh dari rumah Nah guys gimana informasi yang satu ini guys Mungkin kalian sudah sering dengar cerita tentang Raja Tutankhamun Aku juga pernah dengar sih tapi sedikit-sedikit saja Dan aku baru tahu juga kalau Raja Tutankhamun itu sebelumnya namanya bukan Tutankhamun tapi Tutankhamun Menurut kalian gimana guys? Menarikkah informasi yang satu ini? Kalau menarik jangan lupa untuk bagian video ini ke semua teman-teman kalian Semua kerabat-kerabat kalian berarti mereka juga tahu informasi yang satu ini Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya Biar kalian yang paling pertama tahu video uploadan terbaru dari aku And the last, bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya guys Selamat menikmati